Intro Halo, selamat pagi semuanya Sekarang kita akan membahas Soal Kemarin, oke? Mari kita lihat satu-satu Meskipun gak semua, tapi Kita bahas beberapa soal saja Oke? Kita coba soal nomor 7 Video A Itu 2 Tambah 4 Tambah 6 Tambah 8 Dan seterusnya Sampai 100 Jadi 2 tambah 4, tambah 6, tambah 8 Berarti kamu bisa lihat polanya kan? Polanya ini di langit 6 Yang berjumlah sampai terakhir 100, jadi 96 Tambah 98 Tambah 100 Ini itu bagaimana? Sekarang kamu lihatlah Sekarang kita lihat 2 Ini ada berapa bilangan? Sepanjang ini ada Ada 50 bilangan Oke? Ada 50 bilangan Jadi bilangan Jadi bilangan 6 Antara 1 sampai 100 Itu ada Ada 50 bilangan Bilangan 6 Nah sekarang kita lihat Kalau 2 Kamu tambahkan sama ini Hasilnya 102 Oke? 4 Kamu tambahkan sama ini Hasilnya 102 juga Sudah? Berarti Berarti Dari Ada Ada 50 bagi 2 Ada 25 pasangan Kita tambahin lah 6 Tambah ini 102 Nanti 8 Tambah 104 Jadi juga 102 Oke? Jadi ada 25 pasangan 25 pasangan Bilangan Yang Nilainya Yang setiap nilainya Setiap pasangannya Setiap pasangan Bernilai 102 Berarti kalau ada 25 pasangan Berarti ada Kalau menambahin semua Artinya ada 102 Dikalikan 25 Itu berapa? Kali 0 1 5 2 0 Eh sorry 4 2 Berarti 0 5 Jadi ada 2550 jumlahnya Oke? Sekarang ke Naut berikutnya Kalau ada yang mau disatet Kamu pause Terus satet ya Kalau ada yang gak tau Oke sekarang kita coba 7B 7B itu Minus 1 Tambah 2 Minus 3 Tambah 4 Minus 5 Tambah 6 Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai Sampai Minus 98 Minus 99 Tambah 98 Minus 99 Tambah 100 Oke Ini jumlahnya berapa? Mesti ini lebih mudah Ada berapa banyak bilangan? Ada 100 bilangan Oke Sekarang boleh tambahin Ini tambah ini 1 Ini tambah ini 1 Ini tambah ini 1 Dan seterusnya Ada berapa pasangan? Ada 50 pasangan Yang masing-masing Nilainya Sama dengan 1 Berarti jumlahnya Kalau kamu jumlahin 50 Kali 1 Sama dengan 50 Oke Sekarang Kita coba yang 7C Eh 7C Itu kan soal yang kemarin ya Habisnya bisa Yang 7C Sekarang kita ganti Soalnya yang 6 Dan 7C Mestinya bisa lah Enggak susah-susah Bangin kok 7C itu Sekarang kita coba yang 6A 6A Dari soal Dibilang Berapa Banyak Angka 0 Pada Pembagian 2014 2014 2014 Dibagi 2014 Itu akan hasilnya ada 1 Nah dibagilah Pada pembagian biasa 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Jadi ada berapa Angka 0 Ada 6 Ada 1 2 3 4 5 6 6 Gampang Gampang Nomor 1 Jadi ada 6 buah Angka 0 Nah Yang 6 Bagian B Gimana Kalau 2 nya ada 2 nya ada 300 Gimana Kalau 2 nya ada 300 2 nya Di angka ini 2 Di pola ini 2 nya ada 300 Terus Terus 0 nya ada 300 4 nya 1 nya Ada 300 Terus 4 nya ada 300 Nah ditanya Ada berapa Banyak Angka 0 Eh Ada berapa Banyak Yang ditanya Apa ya Berapa Hasil baginya Berapa Oke Apabila Angka 2 1 0 Dan 4 Masing-masing Terdapat 300 Sangka Seperti Pola Soal A Berapa Hasil Baginya Ketika Dibagi 2014 Oke Kita lihat Aja Sekarang Kalau Ini Berarti 2 nya ada 300 0 nya ada 300 1 nya ada 304 4 nya ada 300 Ditanya Kalau dia dibagi Sama 2014 0 nya ada Berapa Banyak Oke Mari kita lihat Sekarang Lihat 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 pola Yang ini 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 Ada Berapa Banyak 2014 Ada 3 Oke Ada 3 2014 Kalau 3 Akan Menghasilkan 6 Angka 0 Sekarang Lihat Angkanya 300 Berarti 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 Banyak Tiga Ada Berapa Banyak Pola Ini Berarti Ada Banyak 300 Dibagi 3 Karena 2014 Mengulang Tiga Lali Ada 100 Buah Pola Yang Kayak Gini Jadi 2014 2014 2014 2014 Sampai 300 Itu ada Kalau dihitung Ada 100 Buah Pola Yang Kayak Gini Oke Ada 100 Buah Kemudian Kalau Tiap Pola Ini Menghasilkan 62 Angka 0 Berarti Kalau Ada 100 Tinggal 100 Dikali 6 Jadi Ada 600 Buah Angka 0 Sudah Lerti Ya Ya Pelajari Pokoknya Modelnya Kayak Gitu Oke Sekarang Kita ke Oh iya Satu Ada Soal Nomor Tiga Kita coba Bagi Nomor Tiga Kita bahas Soal Nomor Tiga Sekali Lagi Kalau Kalian Mau Catat Di Pause Nanti Langinkan Pencatatannya Nomor Nomor Tiga Lima Kali Dalam Burung Lima Belas Kurang 6 Oke Masih ingat Bagaimana Caranya Caranya Kerjakan Dulu Apa yang Ada Dalam Burung Berarti Ini akan Sama Dengan Lima Dikali Lima Belas Peren Nang Lima Peren Peren Nang Itu Sembilan Lima Kali Sembilan Empat Peren Lima Oke Kemudian Yang B Dua Belas Kali Min Ujuh Tambah Min Enam Belas Kali Oh Bintang Belas Bagi Dua Bagi Dua Oke Kalau Kalau Padudia Kalau Kamu Ketemu Soal Bagi Ini Ini Padudia Langsung Bagi Ganti Jadi Kali Setengah Langsung Aja Kalau Ketemu Angka Bagi Itu Langsung Balik Kali Balik Yang Terjakan Pertama Apa Perkalian Kalau Bilangan Negatif Biasanya Dikini Tapi Itu Kalau Cuma Bilangan Negatif Nah Sekarang Yang Pertama Harus Kau Kerjakan Itu Perkalian Dulu 12 Minus 7 Minus 84 Minus 84 Sekarang Min 16 Sekarang 8 Minus 8 Oke Kan Minus Minus 8 Ini Tambah Minus 8 Ini Berarti Akan Jadi Minus 92 Sekarang Dimana Yang 3C 3C Itu Min 15 Dibagi Minus 3C Kurang 7 Bagi Minus 14 Minus Minus 4 Oke Sekarang Yang Kamu Kerjakan Apa Yang Kamu Kerjakan Itu Oke Pada Tulis Gini Min 15 Kali 1 Per Min 3 Oke Min 7 Kali Ini Min Berarti Kali 1 Per Min 4 Oke Ini Min Ketemu Min 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 Kali Min Positif Jadi Gak usah Gak usah Diburusin Corel Ini 5 Berarti Ini plus 5 Sekarang Min Kali Min Positif Positif 7 4 Udah Cuman Gini Aja Ini Kayaknya Agak Salah Soal Tapi Gak Bapak Tapi Jadi Yang Harus Kamu Kerjakan Ingat Hati-hati Yang Pertama Harus Kamu Kerjakan Itu Yang Tanda Dalam Burung Oke Kemudian Yang Kamu Kerjakan Itu Perkalian Perkalian Pembagian Kalau Bagi Pada Bagi Suara Ubah Itu Jadi Kali Enggak Kemudian Yang Kamu Kerjakan Penjubahan Atau Pengurangan Kalau Disini Ya Dan Ingat Positif Kali Positif 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 Kali Negatif 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 Kali Negatif Positif Itu Udah Belajar DSD Jadi Harusnya Udah Bisa Oke Sekarang Kita Masuk Ke Materi Yang Baru Namanya Pecahan Oke Pecahan Pecahan Itu Udah DSD Juga Kamu Udah Tahu Jadi Murni Nggak Kan Kasih Gimana Awal Nolanya Pecahan Dah Pokoknya Pecahan Tau kan Dari DSD Juga Oke Pecahan Itu Biasa Ditulis Pecahan Itu Biasa Ditulis A Perhenti A Itu Bilangan Bulat B Bilangan Bulat Ini Pecahan Tapi Ada Saran Pecahan B Itu Yang Ini Dimana B Itu Nggak Boleh Nol Jadi Pecahan Itu Kayak 1 Per 2 Dan 2 Per 3 Umpamanya 9 Per 11 Cuman Yang Nggak Boleh Di Pecahan Kalau 2 Per 0 Itu Nggak Boleh Di Matematika Kalau Ada Pembagian Pembagian Dengan 0 Itu Tidak Didefinisikan Jadi Kalau Ada Pembagian Dengan 0 Itu Berarti Harus Mengubah Pulih Pulih Sampai Pembagiannya Nggak Sama Dengan 0 Kalau Pembagian Sama Dengan Kalau 2 Bagi 0 Itu Berarti Itu Tidak Tidak Terdefinisi Tidak Didefinisikan Sama Semua Bilangan Kalau Dibagi Dengan 0 Itu Tidak Didefinisikan Beda Ya Kalau 0 Bagi 2 Itu Berapa 0 Tapi Kalau 2 Bagi 0 Itu Tidak Didefinisikan Oke Kemudian Ini Bilangan Bulat Ini Bilangan Bulat Ini Namanya Ini Namanya Membilang Ini Namanya Menyebut Nah Bahasa Indonesia Itu Membilang Menyebut Sudah Di SDM Sudah 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 Dipelajarkan Oke Sekarang Gimana Cara Membandingkan Bilangan Bulat Mana Yang Lebih Besar Mana Lebih 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 Kalian Punya Satu Perdua Dengan Bumpamnya Satu Per Tiga Besar Yang mana Setengah Satu Per Tiga Kalau Kamu Pengen Bandingkan Yang pertama Kamu Lakukan Samakan Dulu Penyebutnya Jadi Ini harus Samakan Jadi Gini Kalau Pengen Tahu Dia Berapa Setengah Kamu Kalikan Tiga Kayak Dini Ini Kamu Kalikan Dengan Tiga Pokoknya Harus Sama Penyebutnya Jadi Ini Setengah Itu Ini Kamu Kalikan Dengan Tiga Atas Kalikan Dengan Tiga Ini Kamu Kalikan Sama Dua Atas Kalikan Dengan Dua Karena Tiga Tiga Itu Satu Ingat Sifat Identitas Suatu Bilangan Kalau Dikalikan Dengan Satu Jadi Bilangan Itu Sendiri Jadi Ini Satu Jadi Padahal Cuma Ngalikan Dengan Satu Dikalikan Dengan Bilangan Apapun Juga Pasir Bilangan Itu Sendiri Sekarang Kalikan Dengan Tiga 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 Itu Satu Dua Per Dua Itu Satu Tiga Per Enam Kalau Ini Dua Per Enam Gedean Mana Tiga Per Enam Gedean Tiga Per Enam Oke Lihat Tandanya Ini Besar Mengecil Ada Tanda Besar Mengecil Itu Berarti Tiga Per Lebih Besar Dari Dua Per Oke Coba Yang Lain Kalau Seandainya Ribunya Tiga Per Dua Belas Dengan Umpamanya Tujuh Per Tujuh Per Dua Kelumat Dan Kalau Mereka Tari Lihat Samakan Bawahnya 12 Dengan 24 Kira Yang FPB Ya FPB Berapa KPK FPB Dan KPK Dan 12 Dengan 24 12 Dengan 24 Itu KPK Berapa KPK 24 Nah berarti Ini harus kamu bawa yang ini Harus kamu jadikan 24 Berarti gue ada sekali berapa yang harus 24 Kalikan 2 Kalau bawahnya kalikan 2 Harus kamu kalikan 2 Berarti kamu lihat 2 kali 3 6 per 24 Bandingkan dengan 7 per 24 Ini Lebih besar daripada Segini 6 per 24 lebih kecil dari 24 Ingat kalau kamu pengen Membandingkan suatu pecahan Itu penyebutnya harus sama Kalau penyebutnya gak sama Itu berarti kamu cuma debat-debat doang Oke Bagaimana kalau Kayak gini 1 per 10 Dengan 1 per 1000 Belian mana Sekali lagi Sama kan dulu Si penyebutnya Sekarang lihat KPK dari 10 Dari 100 Seribu itu berapa KPKnya Seribu Berarti ini Harus kamu jadikan seribu Berarti bagian jadi seribu Harus tiapain Kalikan seratus Bawah kalikan seratus Atas harus kalikan seratus Seratus kali satu Seratus Seratus kali sepuluh Seribu Bandingkannya Satu per seribu Gedean mana Gedean ini Kamu Terima kasih selamat menikmati